Sate, dari ujung barat hingga timur Indonesia, sejumlah daerah mempunyai kekhasan sate masing-masing. Tak bisa dibantah, aroma dari daging yang dibakar ini memang sangat memikat. Harum bakarannya mampu menghipnotis siapapun yang ada di dekatnya. Kepulan asapnya pun tak pernah dirasa mengganggu, justru memancing orang untuk mendekat. Perihal rasa, sate memang hampir tak pernah gagal memuaskan hasrat makan masyarakat Indonesia. Dari gurihnya lemak, empuknya daging, manis kecap dan aroma rempah bercampur menjadi satu dalam sebuah harmoni rasa. Mengutip Retno Indrati dan Profesor Murdiati, makanan yang dibakar memang mempunyai cita rasa dan aroma khas daripada dimasak dengan cara lain. Ditambah dengan bumbu yang dioles, membuat rasa meresap pada daging yang moist dan juicy. Benggu menggugah selera. Tapi uniknya, terlepas dari kelezatan sate, ada saja mitos yang mengiringi makanan yang satu ini. Salah satunya adalah melunturkan khasiat susuk. Ya, memakan sate dengan masih tertancap pada tusukannya, dipercaya bisa menghilangkan susuk pemakainya. Susuk sendiri, jamak dipakai oleh berbagai kalangan untuk beragam tujuan. Mulai pengasihan, kekayaan dan tentunya aura kecantikan. Nah, itu sebetulnya dasarnya adalah membangun sugesti. Jadi, sugesti itu biasanya memang terbangun oleh kita sebagai manusia ketika kita memiliki sebuah benda atau apapun itu. Contoh ya, dalam zaman modern sekarang, coba aja misalnya kita bawa kunci mobil saja, kadang-kadang meningkatkan satu kepercayaan diri. Misalnya mobil, taruhlah merek satu mobil yang cukup prestis gitu. Kita bawa kincinya, kita taruh di meja orang, di meja kita lagi ketemu orang, itu seakan-akan kita punya kelas tersendiri yang menaikkan kepercayaan diri kita. Nah, itu sebetulnya kan kebendaan pada kunci itu. Padahal sebetulnya mungkin bukan punya dia, atau mungkin dia minjem. Nah, sama seperti ini, jadi dimasukkan, nah dari benda inilah kita merasa ada satu sugesti yang terbentuk. Makanya kenapa kalau kita bicara dalam konteks agama, ini diharamkan. Karena memang kita bergantung kepada sebuah benda. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Cara memasak sate yang menggunakan tusuk dipercaya menyerupai pemasangan susuk ke tubuh manusia. Lalu, dengan mengkonsumsi sate langsung dari tusukan, bisa diartikan sebagai melepas kembali tusuk yang telah ditanamkan. Efeknya, tentu saja hilangnya kekuatan susuk tersebut. Akan hilang kemampuannya dari itu, dari si susuknya itu, kalau dia makan dengan tusuknya ini. Nah, sebetulnya kalau kita bicara energi, ilmu energi, tusuk itu kan sebetulnya melukai sebetulnya. Nah, akhirnya itu kayak energinya. Mitos yang tak kalah tenar tentu kesialan rumah atau bangunan yang terletak di tusuk sate. Biasanya, rumah tusuk sate bisa dilihat dari posisinya yang terletak tepat di ujung sebuah pertigaan. Jadi, rumah tusuk sate itu kan kita ngomong T-junction atau huruf T. Makanya disebut tusuk sate. Nah, ini pola energinya kalau kita ngeliat itu kenceng banget. Bayangkan, bayangkan rumah tusuk sate ada mobil yang dari ujung kalau dia lepas remnya blong, nabrak nggak? Nah, sehingga dianggap rumah tusuk sate itu jelek. Nah, tapi banyak yang tidak mengerti sampai detail, sehingga jadi keluarlah itu jadi hoak. Wah, rumah tusuk sate pasti jelek rumah tusuk sate. Ada orang ngambil main safety, padahal yang namanya tusuk sate tetap selalu ada. Di komplek perumahan, setiap tikungan jalan, itu kan tusuk sate semua. Banyak yang percaya bahwa rumah tusuk sate akan dihuni oleh makhluk halus yang akan mengganggu orang di dalam rumah tersebut. Nah, kalau di dalam Feng Shui kita tidak ngomong mobilnya, tapi kita ngomong pola energi yang datang ke rumah kita, itu keras banget. Itu keras banget gitu loh pola energinya, sehingga apa gitu loh, orang yang tinggal di rumah tusuk sate ini bisa terima nggak energi yang datang itu? Nah, makanya tadi dari awal kan saya bilang, tergantung orangnya, kuat nggak dia menerima energi itu? Kalau dia kuat menerima energi itu, justru bagus sekali. Tapi kalau dia tidak kuat menerima energi itu, efeknya macam-macam. Yang sakit lah, yang usahanya bangkrut lah, dan segala macam. Efeknya pun bermacam-macam, dari mulai kurang harmonisnya hubungan keluarga, sampai seretnya rezeki, atau kegagalan dalam usaha di rumah tersebut. Pantas, bagaimana cara mengakali mereka yang sudah punya rumah di posisi tusuk sate? Kita lihat, yang paling gampang adalah pintunya jangan ditusuk sate, itu yang paling gampang. Atau pas yang dapat tusuk sate, dipasang pohon, atau dipasang pagar yang tinggi, itu yang menghalangin energi yang masuk. Semakin kecil jalan yang di depan, itu energinya semakin menusuk. Semakin besar jalan itu, apalagi lebih besar dari rumah kita, justru bagus. Sate memang kaya akan cerita. Bahkan asal-muasal tusuk sate pun masih diperdebatkan sampai sekarang. Ada beberapa versi yang dipercaya sebagai asal-usul daging bakar tusuk ini disebut sebagai sate. Dalam versi pertama, sate dipercaya dari wilayah Gresik, tepatnya di pondok pesantren Sunan Gresik. Menurut kisah, kala itu salah seorang santri Sunan Gresik bernama Sata, berniat memanggang daging yang ada di dapur. Karena terlalu besar, daging itu pun dipotong kecil-kecil dan ditusuk pada bambu yang tersedia. Setelah selesai, Sata memberikan makanan tersebut dan makan bersama dengan orang lainnya. Tadi sangka-sangka, makanan itu sangat dinikmati oleh semua yang ada di situ. Orang-orang pun mulai menamakan daging sate. Nah, dari sinilah muncul asal-usul sate dengan namanya. Namat laun, pelafalan sate berubah menjadi sate. Versi kedua, sate adalah masakan yang awalnya dibawah pedagang muslim Gujarat, Tamil, dan tentunya Timur Tengah. Selain berkontribusi menyebarkan agama Islam di tanah air, mereka ternyata juga berkontribusi terhadap sate di Indonesia. Diakini, dulu masyarakat Nusantara, khususnya Jawa, hanya mengolah daging kambing dengan cara direbus. Dengan masuknya budaya Timur Tengah, muncullah raga masakan seperti daging bakar yang ditusuk seperti kebab di Turki. Dari situlah, muncul ide mengolah daging dengan dibakar dan ditusuk termasuk pada sate. Bahkan, kalimat sate sendiri dipercaya adalah turunan dari bahasa Tamil, yaitu catai, yang artinya daging. Ternyata sate itu memang kalau kita telusuri lagi ya, ada beberapa temuan di relief Candi Borobudur, bahkan ada relief hidangan yang menyerupai sate. Sedangkan Candi Borobudur itu ada di Indonesia sejak abad 8. Jadi kalau kita flashback, berarti sate itu sudah cukup lama ya ada di Indonesia. Rasa gurih daging sate memang tidak ada duanya. Bahkan lemak yang biasa terselip di antara tusukan daging ikut andil dalam gurihnya sate. Potongan lemak yang meleleh saat dibakar akan melapisi permukaan daging pada tusukan. Terlepas dari sejarah, bisnis dan mitos yang mengiringi, sate sudah menjadi makanan khas dan dicintai di Indonesia. Sate memang tidak ada duanya. Terima kasih telah menonton!